Pajak Pratama Cimanggis Depok menjadi tempat penyelenggaraan kick-off perubahan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak Kanwil DJP Pajak Jabartiga. Selain dihadiri oleh para pejabat eselon di lingkungan Kanwil DJP Jabartiga, perubahan tugas dan kantor pajak ini dihadiri pula oleh para pejabat daerah dan tamu undangan dari kalangan wajib pajak serta perwakilan dari beberapa perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek. Wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak Pratama mulai Senin kemarin akan ditangani oleh akun representatif baru sehubungan dengan adanya perubahan tersebut. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan sebagai bagian dari rencana strategis DJP 2020 hingga 2024. Terus rentak di seluruh Indonesia karena makanya kick off-nya hari ini semua di seluruh Indonesia. Karena kita ingin dengan perubahan tugas fungsi ini basis pajak kita menjadi luas. Karena apa? Plus yang lebih penting adalah kita adil. Karena selama ini masyarakat merasa ini BP yang ini aja yang diawasi. Sekarang enggak. Yang belum pernah kita sentuh kita akan sentuh. Yang tidak patuh kita ajak dia menjadi patuh. Kita tanya kenapa tidak bisa melaksanakan dengan baik. Supaya dia paham ya kita akan ajak dia. Itu yang kita ingin. Dengan adanya perubahan pelayanan tersebut diharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kesadaran akan taat pajak. Dari Kota Depok, Andri Ameh melaporkan. Terima kasih telah menonton!